memang disini saya mematok harga agak tinggi karena disini mengutamakan terah dan juga ekor panjang Halo teman-teman perkenalkan nama saya Vian pemilik penangkaran murai batu Vian BF ke Panjaya awal mula terakhir ternak murai ini karena dulu enggak sengaja mas iseng-iseng coba ngerawat satu ekor dan masuk grup-grup ternyata banyak yang ternak akhirnya mencoba karena juga awal ingin menangkarkan murai karena waktu main-main di rumah saudara itu ada yang punya murai kok suaranya enak gitu dengerin dan ekornya juga panjang akhirnya tertarik disitu modal awal beli murai dulu belinya trotol dan itu saya mengumpulkan sekitar dua bulanan dan akhirnya bisa keturutan awal mula beternak itu saya belajar dari yang saya beli trotolan itu mas jadi saya beli trotol nanti selanjutnya saya belajar di orangnya dan yang kedua saya belajar dari internet kan banyak dari Facebook dari YouTube nah disitu saya perlahan bisa disini saya memelihara murai jenis medan semua dari ekor 19 sampai ekor 24 cm disini saya mengetamakan yang pertama itu terah dan yang kedua itu ekor panjang kalau terahnya yang saya beli ini mas indukannya dulu yang sering di Jawa Tengah lalu daerah Mbatu lalu sering juga di Malang Kota untuk anakan disini yang ya Alhamdulillah beberapa sudah ada yang koncer sudah bisa di kelas latper latpres Alhamdulillah bisa dapat nomor disini saya menjual anakan terah mulai harga 2 juta setengah sampai 4 juta tergantung dari indukan untuk betina sendiri harganya mulai 1 juta sampai 2 juta memang disini saya mematok harga agak tinggi karena disini mengutamakan terah dan juga ekor panjang untuk cara penjodohan saya sendiri yang penting itu indukan sudah sama-sama siap mas jantan sama betinanya kalau sudah sama-sama siap masih dimasukkan kandang biasanya bisa langsung jodoh kalau untuk yang baru menjodohkan di usia muda gitu biasanya jantan sama betinanya itu saya tempel mas disangkar dulu setelah beberapa hari gitu kalau sudah kelihatan jantannya betina akur saya masukkan ke kandang untuk mengatasi indukan yang buang anakan itu biasanya bisa karena indukannya itu terlalu birahi ya, jadi misalkan biar anaknya tidak dibuang waktu ada anakannya itu jangkriknya saya pangkas, saya kurangi jadi biar tidak terlalu birahi, untuk mengecek anakan sendiri disini semua saya pasang CCTV mas, jadi saya bisa lihat dari CCTV dan untuk memanen anakan tersebut mulai umur 7 hari, untuk untuk proses peloloan saya menggunakan keroto dicampur sama fur dan untuk jangka waktu peloloan 1 jam sekali untuk kebutuhan pakan sendiri jangkrik itu 1 kilo, habisnya sekitar kurang lebih 1 minggu untuk ular kandang itu setengah kilo kurang lebih 1 minggu dan keroto itu saya setiap hari 2 on, untuk di kandang dan juga melolo untuk indukan disini ada 6 pasang cuma yang produk ada 5 pasang untuk terotolan sendiri selama 1 bulan kira-kira ya 10 sampai 15 mas untuk 5 indukan tersebut untuk kendala seperti penyakit pada anakan itu ya pernah waktu nangkring itu tiba-tiba mati lumpuh juga pernah untuk sekarang ini saya lebih berketetek seperti vitamin kebersihan pakan kebersihan kandang juga saya jaga untuk teman-teman yang ingin beternak yang pertama pilihlah indukan yang bagus ataupun itu tra ataupun ekor panjang dan yang kedua untuk kandang sendiri selalu jaga kebersihan kebersihan kandang dan pakan disini saya memakai kandang ini saya tutup semua karena disini keterbatasan tempat dan tempatnya sering dilalui orang sering juga banyak teman saudara dan anak-anak kecil seperti itu jadi saya memilih aman akhirnya kandang ini saya buat tertutup seperti ini untuk pakan sendiri waktu penjodohan itu porsinya saya tambahin seperti jangkrik keruto itu saya tambahin jadi keruto harus setiap hari kalau saya untuk proses penjodohan sampai kawin itu jangkrik sama keruto porsinya saya tambahin jadi jangkrik yang biasanya itu satu kandang satu indukan itu 10 ekor pagi sore saya naikkan jadi 15 15 lalu keruto tiap hari harus ada lalu nanti jika sudah bertelur jangkriknya saya kurangi lagi dinormalkan jadi 10-10 kerutonya dikurangin nah nanti waktu misalkan sudah waktunya anakan itu netas kerutonya dinaikkan lagi jangkriknya saya pangkas agar indukan tersebut tidak birai dan nanti kalau birai takutnya itu buang anakan tersebut untuk ular kandang sendiri saya pakai harian mereka itu juga bisa nanti misalkan sudah ada anakan biasanya indukan tersebut meloloh juga sama ular kandang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati